Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini Dimana kita sudah kedatangan tamu yang maha agung Yakni yang namanya bulan Ramadan Tentunya kita sudah tahu Di antara 12 bulan Hanya 1 bulan yang diwajibkan untuk berpuasa Sahabat STA salam Yang dimuliakan Allah Pada tema kali ini Saya akan menyampaikan sebuah tema tentang Fadilah sahur Akan tetapi Lebih baiknya Kita mengetahui Apa itu bulan Ramadan Ada 2 bahasa Mengenai masalah bulan Ramadan Yang pertama Bahasa ini yang digunakan oleh tradisi orang-orang Arab Berasal dari kata Ramadan Atau Romad Yang artinya panas Karena pada saat itu Ketika pertama kali datangnya bulan Ramadan Orang-orang Arab menyebutnya ini adalah bulan yang panas Akan tetapi Menurut para ulama Para tokoh yang ahli dalam bahasa Mereka orang yang alim tentang Ramadan Ini adalah sebuah nama taufiki Yang artinya nama dari Allah SWT Perlu diingat Bahwa Ramadan Tadi ada 2 kata Pengertian yang pertama Berasal dari tradisi orang Arab Dan pengertian yang kedua Ini dari ulama-ulama yang ahli Bahwa Ramadan Adalah nama yang diberikan oleh Allah SWT Sahabat S.D.A. Salam Yang mudah-mudahan Selalu senantiasa Allah muliakan Di dalam bulan Ramadan Ada peran penting bagi anak Yaitu kedua orang tua Orang tua merupakan figur utama Mendidik anak di bulan suci Ramadan Jadi ketika orang tua Berhasil mendidik anaknya untuk berpuasa Karena menurut hukum Maksimal itu 15 tahun Anak diwajibkan berpuasa Di saat anaknya sudah lulus Berpuasa dari tanggal 1 sampai 30 Atau ada yang mengatakan Sampai tanggal 29 Ini adalah prestasi yang luar biasa Bagi orang tua Kenapa zaman sekarang Banyak anak yang tidak berpuasa Karena pendidikan orang tuanya dulu Yang tidak begitu efektif Yang tidak begitu memperhatikan Masalah keagamaan Untuk melatih anaknya Nah Ada salah satu keistimewaan Di antara bulan Ramadan Di sini tentang Keutamaan Fadilah Sahur Kalau bahasa Arab Namanya Fadilah Kalau bahasa kita Namanya keutamaan Tentunya kita Sudah meyakini Dan sudah mengetahui Dimana Sahur itu Akan dilakukan Dalam segi hukum Sahur merupakan Sunnah yang sangat luar biasa Bahkan ada sebagian Ulama yang ahli hukum Mengatakan Sahur merupakan Sunnah wakadah Sunnah yang sangat Diangguhkan Apakah nanti kita Hanya sahur seteguk Dengan air Sebelum kita membahas Keutamaan sahur Mari kita simak Hukum sahur dulu Sahur Merupakan hukum Yang disunnahkan Bagaimana kalau Ditinggalkan Tidak mengapa Akan tetapi Sangat disayangkan Di saat kita Tidak melakukan sahur Kita tidak akan Mendapatkan pahala Makanya Sungguh sangat disayangkan Banyak orang Yang menyalahkan Arti definisi Dari sunnah Ada yang mengatakan Badan siapa Yang melaksanakan Akan mendapat pahala Apabila ditinggalkan Tidak apa-apa Itu adalah Definisi klasik Zaman dahulu Maka untuk sekarang Orang tua harus bisa Mengerti Dan bisa mendidik Anaknya dari sejak dini Mengerti dengan Adanya kewajiban puasa Termasuk Salah satunya Hukum sahur Yaitu sunnah Apabila dijalankan Sahur ini Maka akan mendapatkan Pahala Tapi kalau sahur Ditinggalkan Itu tidak akan Mendapatkan apa-apa Alias rugi Jadi seperti itu Ada Tujuh Keutamaan Ketika orang sahur Nah Sebelum kita Membahas Keutamaan Apakah benar Sahur ini Termasuk Waktu yang penuh Doan keberkahan Ternyata Ternyata di dalam Beberapa keterangan Ada ulama yang Mengatakan Inna Laha Wa malaikat Tahu Yusallu Ala Tasahurin Yang artinya Bahwa Allah Dan malaikatnya Bersolawat Untuk orang yang Bersahur Ini sangat Luar biasa Sekali Allah Dan malaikat Bersolawat Untuk nabi Tapi untuk Kali ini Allah Dan malaikatnya Bersolawat Untuk orang yang Bersahur Maka ayuh kita Sama-sama Sebagai orang tua Belilah Sebagai orang tua Kita berikan Perhatian yang lebih Terhadap anak-anak Di saat Datangnya bulan Susi Ramadan Jangan sampai Ketika bulan Susi Ramadan Anak-anak hanya Diwajibkan untuk Berpuasa Tapi ketika Saat sahur Orang tua Melupakannya Nah Disinilah kita Akan bahas Dengan singkat Tentang Fadilah Keutamaan sahur Yang pertama Waktu Waktu sahur Dimulai dari Pertengahan malam Sampai Menjelang Terbitnya Fajar Kalau kita Tidak dikhawatirkan Tertinggalnya Waktu puasa Atau sudah Masuk waktu puasa Maka sahur Dianjurkan Di akhir Tapi kalau Ketika kita Ingin mengakhirkan Waktu sahur Berhubung Waktunya Sudah mau habis Tidak Lebih baik Kita ada 30 menit Sebelum Kita harus sahur Nah Yang pertama Sahur ini Keutamaannya Kita membedakan Dengan ahli kitab Ahli kitab Puasa Kita puasa Tapi yang menjadi Perbedaan Hanya satu Kalau kita sahur Kalau mereka Tidak Nah Itu keutamaan Fadilah tentang Kesahur Makanya Jangan dikira Ahli kitab itu Tidak puasa Mereka puasa Cuman yang membedakan Adalah satu Kita sahur Mereka tidak Nah Satu Waktu sahur itu Adalah Waktu yang penuh Doan keberkahan Yang kedua Waktu sahur Merupakan Tandanya Orang yang berpuasa Mengikuti sunnah Baginda Rasulullah S.A.W. Yang kedua Ini yang paling penting Baginda Rasul Ketika Sebelum terbitnya pajar Atau ketika Sudah masuk Waktunya puasa Beliau melakukan sahur Berarti ketika kita sahur Kita sudah mengikuti Sunnah baginda Rasul Alangkah indahnya Ketika kita Mampu Mengikuti sunnah Baginda Rasul Karena Rasul sendiri Sahur Kita Ya juga sahur Ada pertanyaan Apakah sahur itu Hanya seteguk dengan air Ya benar Bahkan pernah Baginda Rasul Ketika sahur Hanya dengan satu kurma Seteguk Minum air jam-jam Kalau kita Tradisi di Indonesia Itu luar biasa Bahkan begitu Menu sahurnya itu Sangat luar biasa Bermacam-macam Aneka ragam Menu sahur Yang dihidangkan Gak apa-apa Yang penting Sahur ini Pertama Mendapat keberkahan Yang kedua Membedakan puasa kita Dengan puasa ahli kitab Yang ketiga Fadillah sahur Adalah Mengikuti sunnah baginda Rasul Yang keempat Kita akan Mendapatkan Kekuatan Ketika melakukan Ibadah selama Satu hari Si A Puasa Tidak sahur Si B Puasa Sahur Ini akan Berbeda Staminanya Akan Berbeda Bahkan Kualitasnya Pun akan Berbeda Si A Tidak sahur Pasti Di pagi hari Dia akan Lemas Apalagi Menjelang Siang hari Wah Lemas sekali Di siang hari Ada waktu Kewajiban Untuk sholat Duhur Dia puasa Tidak sahur Yaudah Lemas Ini akan Menibulkan Kemalasan Berbeda Ketika Orang tua Menyuruh Anak Sahur Pas Di siang hari Ada kewajiban Sholat Duhur Ya pasti Kuat Itulah Bedanya Terus Yang kelima Di antara Keutamaan Sahur Adalah Kita Akan Dihilangkan Sifat-sifat Pemikiran Negatif Maksudnya Gimana Si A Ketika Melakukan Puasa Tapi Tidak Sahur Pasti Di siang hari Dia akan Mikir Oh Ternyata Enak Kayaknya Kalau kita Minum Air Es Kelapa Nah Itu Pemikiran Seperti itu Berbeda Kalau si B Kalau si B Malamnya Sahur Pasti Dia Siang Pasti Kuat Yang Dia Fokuskan Adalah Ibadah Ibadah Membaca Al-Quran Belajar Ilmu Pengetahuan Solat Sunnah Dijalankan Dan Tidak Ada Pemikiran Wah Perut Saya Laper Saya Akan Minum Es Tidak Walaupun Hanya Sedikit Orang Yang Melakukan Seperti Itu Bagaimana Pak Kalau Ada Pemikiran Wah Saya Laper Padahal Saya Udah Sahur Tapi Siang Siang Perut Laper Itu Gak Apa Namanya Normal Namanya Manusia Biasa Yang Paling Penting Keutamaan Yang Keenam Bagi Mereka Yang Sedang Sahur Sebelum Waktunya Nah Berikutnya Menjadi Sebab Kita Istiqamah Menjalankan Bersodakah Kenapa Demikian Seperti Saya Tadi Sampaikan Bahwa Orang Yang Bersahur Itu Memiliki Banyak Keutamaan Dibandingkan Orang Yang Tidak Sahur Walaupun Hukumnya Sunnah Tapi Berkahnya Luar Biasa Yang Telah Tadi Sampaikan Di Awal Allah Dan Malaikatnya Bersolawat Untuk Orang Orang Yang Sahur Nah Yang Ketujuh Itu Keutamaannya Mengajak Seorang Itu Untuk Menumbuhkan Rasa Cinta Rasa Semangat Untuk Bersodakah Ya Ya Biasanya Kalau Orang Yang Berpuasa Malamnya Melakukan Sahur Itu Orang Benar-benar Niat Untuk Berpuasa Berbeda Kalau Ada Orang Yang Berpuasa Malamnya Tidak Sahur Pasti Siangnya Tidak Ada Niat Artinya Setengah Walaupun Mereka Terpaksa Untuk Menahan Lapar Kita Bisa Membandingkan Sama-sama Puasa Cuma Nilainya Beda Yang Satu Tidak Berpuasa Tidak Sahur Makan Nilainya Minimal Satu Contohnya Seperti Itu Yang Dua Berpuasa Tapi Sahur Dapat Poin Nilainya Sepuluh Mau Sepuluh Apa Satu Orang Berakal Pas Dimilihnya Nilai Yang Sepuluh Karena Disamping Dia Berpuasa Dia Memikirkan Bagaimana Caranya Bisa Mendapat Nilai Fles Dalam Pahala Ibadah Salah Satunya Adalah Sahur Gitu Kebanyakan Orang Siang Tidur Ya Karena Mereka Malamnya Tidak Sahur Loh Kok Bisa Orang Sahur Ini Akan Mendapatkan Stamina Yang Sangat Kuat Di Siang Hari Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Sahur Dia Akan Mendapatkan Lemah Makanya Tidur Terus Panjang Waktu Duhur Bangun Sholat Tidur Itu Orang Yang Tidak Sahur Tapi Kebanyakan Orang Yang Sahur Ketika Duhur Sholat Dia Akan Bertadarus Nah Termasuk Di Poin Yang Ketujuh Keutamaan Orang Yang Bersahur Adalah Mereka Akan Senantias Meningkatkan Rasa Mahabah Untuk Bersodak Yang Kedelapan Tadi Sudah Disampaikan Ada Beberapa Poin Tentang Keutamaan Perbedaan Orang Bersahur Yang Kedelapan Sebagai Waktu Ibadah Yang Paling Terkabulnya Doa Maka Doa Salah Satu Doa Yang Dikabulkan Itu Di Waktu Sahur Makanya Para Ulama Para Kiai Dahulu Itu Memanfaatkan Waktu Sahur Walaupun Hanya Minum Seteguk Yang Penting Para Ulama Dulumah Melakukan Sahur Itu Karena Doanya Berbeda Sama Kita Apalagi Yang Tidak Melakukan Sahur Yang Melakukan Sahur Aja Ini Lalai Akan Doa Padahal Di Waktu Sahur Itu Adalah Waktu Yang Sangat Mustajab Untuk Kita Berdoa Kepada Allah Beda Beda Kalau Kita Sama Orang Dulu Kalau Orang Dulu Sahur Itu Sedikit Yang Paling Banyak Itu Berdoa Di Waktu Sahur Kalau Orang Sekarang Waktu Sahur Itu Makan Paling Banyak Tapi Waktu Doanya Sedikit Yang Paling Parah Itu Nomor Tiga Sahur Kagak Doa Kagak Ujuk Langsung Solat Subuh Itu Juga Solat Subuh Dikodok Subhanallah Mudah Mudahan Orang Orang SDA Salam Tidak Seperti Nomor Tiga Tapi Mengikuti Nomor Satu Dan Dua Yang Penting Kita Sahur Niatkan Sahur Aja Pak Saya Sahur Itu Lima Menit Lagi Enggak Apa Laksanakan Walaupun Itu Hanya Seteguk Air Jadi Poin Penting Nilai Terpenting Di Dalam Sahur Itu Bukan Kita Mengisi Perut Tapi Ibadah Kita Walaupun Berdoa Satu Menit Di Waktu Sahur Itu Sangat Luar Biasa Bahkan Itu Sangat Afdol Jangan Sampai Kita Di Waktu Sahur Meninggalkan Doa Doa Karena Sebagian Ulama Kebanyakan Ulama Juga Mengatakan Bahwa Doa Yang Paling Dikabul Di Malam Ramadan Itu Ketika Waktu Sahur Seperti Itu Nah Lanjut Keistimewaan Atau Keutamaan Sahur Yang Terakhir Ini Sebagai Mengingat Orang Yang Tadi Malamnya Lupa Niat Itu Akan Diingatkan Di Waktu Sahur Karena Niat Puasa Itu Wajib Di Malam Hari Terutama Untuk Tradisi Orang Orang Indonesia Biasanya Ketika Solat Taraweeh Itu Dituntun Oleh Salah Satu Ma'um Atau Imam Menuntun Jamaah Meniat Puasa Nah Ketika Orang Itu Lupa Niat Di Malam Hari Maka Ketika Dia Bangun Sahur Dia Akan Diingatkan Bahwa Saya Belum Niat Maka Disitulah Harus Niat Puasa Itu Karena Niat Puasa Itu Tidak Boleh Di Siang Hari Makanya Rasulullah Menganjurkan Bahwa Kita Ini Disunahkan Untuk Sahur Banyak Keistimewaannya Mulai Dari Hukumnya Sahur Ini Dihukumi Sunnah Sunnah Bukan Sunnah Biasa Tapi Sunnah Sunnah Yang Sangat Dikuatkan Pahalanya Orang Yang Bersahur Dia Akan Mendapatkan Salawat Dari Allah Dan Malaikatnya Orang Yang Bersahur Ketika Berdoa Pasti Di Ijabah Nah Jadi Seperti Itulah Makanya Mari Kita Sama-sama Meningkatkan Kualitas Ibadah Kesempurnaan Kita Di Bulan Susi Ramadan Dengan Melaksanakan Sahur Baiklah Sahabat S.D. Assalam Yang Dimuliakan Allah Bahwa Baginda Rasul Mengajarkan Kabada Umatnya Tidak Memberatkan Sama Sekali Termasuk Salah Satu Rukun Islam Yang Keempat Yaitu Puasa Di Bulan Susi Ramadan Bulan Susi Ramadan Ini Akan Membawa Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T. Saya Sudah Sampaikan Di Awal Bahwa Prestasi Terbaik Orang Tua Di Bulan Susi Ramadan Adalah Mendidik Adaknya Untuk Berpuasa Satu Mengenal Tentang Hukum Kewajiban Berpuasa Yang Kedua Mengajarkan Anaknya Untuk Giat Beribadah Dan Yang Ketiga Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Itulah Prestasi Terbaik Kedua Orang Tua Makanya Jaman Sekarang Sungguh Sangat Ironi Makanya Jaman Sekarang Sungguh Sangat Ironi Sekali Banyak Orang Tua Yang Sibuk Bekerja Hanya Semata-mata Mencari Nafkah Mencari Nafkah Sebuah Kewajiban Akan Tetapi Di bulan Suci Ramadan Ada Satu Kewajiban Yang Tidak Boleh Ditinggalkan Oleh Orang Tua Yaitu Mendidik Anaknya Untuk Berpuasa Kenapa Dididik Dari Kecil Karena Nanti Anak Itu Terbiasa Dan Ini Sebagian Dari Amal Soleh Anak Ketika Orang Tua Berhasil Mendidik Anak Untuk Berpuasa Dan Orang Tuanya Sudah Meninggal Pada Tahun-tahun Berikutnya Anak Selalu Berpuasa Karena Diajari Oleh Orang Tua Inilah Prestasi Yang Luar Biasa Bahkan Ini Menjadikan Anak Menjadi Amal Soleh Untuk Kedua Orang Tuanya Makanya Kalau Ada Anak Yang Tidak Puasa Di Siang Hari Ini Kembali Kepada Orang Tua Bukan Disalahkan Anak Anak Itu Ketika Tidak Berpuasa Jangan Disalahkan Kalau Kita Menyalahkan Anak Itu Bukan Tepat Sasaran Salah Sasaran Tapi Menyalahkan Siapa Yang Lebih Besar Dari Dia Apakah Orang Tuanya Apakah Gurunya Tapi Alhamdulillah Di SDA Salam Ini Telah Mendapat Prestasi Yang Satu Biasa Banyak Orang Tua Ada Peran Guru Ada Peran Orang Tua Ada Peran Ustadz Yang Di Rumah Menyuruh Anak Berpuasa Ini Sangat Luar Biasa Sekali Ini Melatih Spiritualitas Anak Terhadap Ajaran Ajaran Yang Dibawa Baginda Rasul Dan Mengetahui Oh Puasa Ini Adalah Wajib Ketika Wajib Harus Dijalankan Ketika Ditinggalkan Mendapat Siksa Itulah Pentingnya Mendidik Anak Di Bulan Sisi Ramadan Terutama Sampaikan Keutamaan Ketok Keutamaan Kepada Anak Bahwa Di Bulan Puasa Malamnya Ada Sahur Sahur Ini Memiliki Banyak Keistimewaan Tadi Setelah Saya Sampaikan Yang Paling Pokok Adalah Melatih Anak Untuk Mengetahui Hukum Hukum Yang Wajib Yaitu Menjalankan Ibadah Puasa Rukun Islam Yang Keempat Mudah Mudahan Pada Pertemuan Kali Ini Insya Allah Di Saat Kita Ada Pertemuan Kembali Kita Lanjut Tema Berikutnya Fadilah Atau Keutamaan Sahur Yang Kedua Baiklah Sebelum Kita Akhiri Tema Ini Mari Kita Bersama Berdoa Majlis Mudah Mudahan Doa Majlis Ini Memberikan Kita Wasilah Atau Pelantara Untuk Menjadikan Anak Kita Menjadi Anak Yang Salih Dan Salihah Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Ila Alta Astaghfiruka Wa Atubu Subhanu Rabbika Rabbil Hizati Amma Yashifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alaymin Nasa'alukal Ijabah Bishir Al-Fatiha Bismillahirrahim Bismillahirrahim Al-Fatiha